Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Ciladers Apa kabar hari ini? Ini Alhamdulillah ya di Ramadhan yang keberapa ini ya? Ini sudah masuk minggu banyak Minggu banyak Ramadhan ya Ya Alhamdulillah Cilad Unisulah yang masih membersamai Ciladers semuanya Di program kita ya Lentera Ramadhan Dan untuk episode kali ini kita masih bersama Ustadz Ahmad Sber Ya nah untuk kali ini nanti kita akan membahas apa lagi Setelah kemarin ya sudah 2 episode kita bertemu dengan Ustadz Ahmad Sber juga Nah sebelumnya tanya dulu nih Apa kabar? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik ya Bagaimana sudah berarti ini puasanya lancar Alhamdulillah di Indonesia? Alhamdulillah lancar sekali Banyak agenda nih Ustadz Sber nih Banyak ya mengisi-mengisi bersama apa namanya umat Islam dimanapun ya Di Indonesia dan juga di Palestina ya ini ya Nah ini untuk pembicara kita ini di Lentera Ramadhan kali ini memang luar biasa ya Ini kita hadirkan Beliau adalah Ustadz yang lahir dan juga besar di Palestina ya berarti Ustadz ya Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Oke jadi untuk kali ini kita akan membahas materi tentang apa nih Ustadz nih? Tentang Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa Baik bagi ciladir semuanya Masjid Al-Aqsa itu untuk apa namanya Spil-spil dulu ya ini ya Masjid Al-Aqsa itu adalah masjid atau apa namanya Qiblat pertama ya Qiblat pertama umat Islam sebelum akhirnya berpindah ke Makkah atau Masjid Al-Haram Nah apakah ciladir semuanya sudah tahu tentang fakta ini? Nah nanti akan banyak fakta lagi yang akan diceritakan ya Disharingkan oleh Ustadz Sibir terkait Masjid Al-Aqsa Nah langsung saja nih Ustadz Apa aja nih yang bisa di-sharing dari Ustadz Sibir terkait Masjid Al-Aqsa kepada kita semua disini Silahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan melihat beberapa fakta-fakta tentang Masjid Al-Aqsa Yang tidak ada banyak orang yang atau belum ada banyak orang yang tahu tentang fakta ini Mungkin juga di Palestina Tidak ada banyak orang yang belum tahu tentang fakta ini Karena fakta atau sejarah Masjid Al-Aqsa Besar banget dan banyak masih ada informasi yang Kita atau ada banyak orang di dunia belum tahu tentang informasi ini Kota lama di Jerusalem Kota lama itu dalam Di dunia ini kita bilang tentang kota lama seperti warisan dunia Oke Di Jerusalem Dan kota lama ini di ibu kota Palestina di Jerusalem Dan kota lama ini sangat penting bagi orang Palestina Bagi orang terutama Bagi orang Jerusalem Kota lama ini nama kota? Nama kota ya Dalam bahasa Arab kami bilang Al-Balda Al-Qadima Oke Artinya dalam bahasa Indonesia kota lama Old City Ya karena Karena itu Dan apa yang suasana atau apa yang terjadi ada di kota lama ini Itu membuat kota lama seperti warisan dunia Ya tapi kota bukan artinya itu Bukan artinya kota di dalam kota Seperti yang kota lama seperti misalnya daerah atau tempat Yang ada di dalam Jerusalem Kami bilang namanya kota lama Kota lama Jerusalem Yang sudah dari zaman dulu Oke Ya Kemudian Ada pertanyaan yang penting bagi banyak orang di dunia saat ini Kenapa namanya Masjid Al-Aqsa Oke kenapa itu? Ya kita akan tahu Oke Ya tapi pertanyaan yang penting juga Atau yang biasanya orang di dunia tahu Kubat As-Sahrang disini itu adalah Masjid Al-Aqsa Mungkin banyak orang di dunia berpikir seperti itu Oh gambar-gambar yang beri dari itu ya Kubah-kubah yang beri dari itu ya Ya yang di atas itu ada warna kuning Kubah-kubah yang keemasan itu ya Ya seperti itu Ada banyak orang berpikir ini Masjid Al-Aqsa Tapi mungkin waktu saya masih kecil Saya berpikir juga seperti itu Ya sama Karena biasanya gambar-gambar yang ada di buku atau dimanapun Di Google-Google Di Google hanya ini misalnya saya menulis Masjid Al-Aqsa Akan muncul gambar ini Gambar ini muncul Tapi sebenarnya ini bukan Masjid Al-Aqsa Oh begitu Ya ini adalah salah satu musallah di dalam Masjid Al-Aqsa Oh ya Dan namanya ini Kubah As-Sahrang Kubah As-Sahrang Kubah As-Sahrang Ini yang di dalam Masjid Al-Aqsa Kemudian Yang jawaban pertanyaan ini Kenapa dinamakan Masjid Al-Aqsa Karena jarak antara Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa Itu Masjid Al-Haram yang di Arab Saudi Dan Masjid Al-Aqsa Kemudian dalam bahasa Arab Dia di dalam bahasa Arab Di ayah al-Aqsa Dia di dalam bahasa Arab Di dalam bahasa Arab Dan Masjid Al-Aqsa Di dalam bahasa Arab Di dalam Bahasa Arab selamat menikmati 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 Tidak ada salju, tapi dingin ya ada, hujan ada, salju nggak ada. Ya karena kotanya di bawah. Biasanya yang di bawah, biasanya kota yang di atas, lebih ke atas itu yang bisa turun salju. Ya. Ada yang tahu di sini apa? Apa ini? Foto gambar apa ini? Gambar masjid sih ya, kalau gambarnya ya. Tapi ya ini masjid Al-Qubli, dalam bahasa Arab. Masjid Qubli. Ini, tahu di mana? Di Palestina. Ya, ini di dalam masjid Al-Aqsa. Oke. Ini salah satu masjid yang ada di dalam masjid Al-Aqsa. Saya kurang tahu, mungkin tidak ada banyak orang yang tahu, misalnya ada di dalam masjid Al-Aqsa. Ada masjid ini. Atau musallah kami bilang, misalnya masjid atau musallah bisa juga bilang tentang ini, musallah Al-Qubli atau Masjid Al-Qubli. Oke. Ya. Kemudian ini ada musallah Al-Marwani di Masjid Al-Aqsa juga. Oke. Ini gambar dari Masjid Al-Marwani. Itu, atau musallah Al-Marwani tidak apa-apa juga. Tapi maksudnya, ini di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Atau patasan itu untuk salat. Misalnya, semuanya masjid. Ya, yang penting bisa berdiri di depan keblat dan mulai salat saja. Ya, kemudian ini ada gambar musallah Masjid Al-Aqsa lama. Itu masih ada di dalam Masjid Al-Aqsa. Itu, apa namanya, musallah yang lama Masjid Al-Aqsa lama atau Masjid Al-Aqsa lama atau Musallah Al-Aqsa yang sudah lama. Ada yang baru berarti? Kalau ada yang lama, ada yang baru? Itu, yang dari awal, karena yang baru sekarang maksudnya bagaimana kompleks itu yang besar. Ya, karena biasanya di dalam sejarah Masjid Al-Aqsa sudah bangun yang kompleks ini. Di dalam Masjid Al-Aqsa sudah bukan di dalam satu kali. Itu dari awal, misalnya bagaimana sudah satu atau kecil, kemudian sudah lebih luar, lebih besar, seperti itu. Sudah renovasi, renovasi begitu ya? Renovasi setiap kali ada yang berbeda. Maksudnya, ada yang sudah bangun sesuatu yang baru di dalam Masjid Al-Aqsa seperti ini. Ya, ini gambar yang penting. Yang banyak, yang sudah kita bilang tentang ini, yang banyak orang berpikir ini Masjid Al-Aqsa, tapi ini Qubbah As-Sahra. Ini, sangat menarik sebenarnya. Dan biasanya orang, kalau dari Palestina atau dari dunia, ketika mereka pergi ke Masjid Al-Aqsa, mereka langsung harus foto di depan ini. Mencari ini ya? Tapi ini apakah bangunan pertama di Masjid Al-Aqsa? Ya, itu sebenarnya dari awal. Tapi kalau dari bangunan yang pertama, tidak yang pertama. Tapi ini dari awal masih ada Qubbah As-Sahra. Oke. Jadi, ini Masjid Al-Buraq di dalam Masjid Al-Aqsa. Ya, Qubbah As-Sahra yang tadi, itu Masjid Al-Aqsa juga. Oke. Tika saya lihat, misalnya video dari aktivitas Palestina di Syurga As-Sahra, dulu saya bingung Masjid Al-Buraq di Masjid Al-Aqsa. Itu, tapi ternyata benar. Itu ada Masjid Al-Buraq. Ya. Dan ini ada Masjid Al-Magharba juga. Gambar lagi ini tentang Masjid Al-Magharba di dalam Masjid Al-Aqsa. Ya, ada gambarnya Masjid Al-Aqsa. An-Aqsa. Perempuan ya? Perempuan ya. Masjid saya berarti ini ya. Iya, namanya Al-Aqsa dalam bahasa Arab perempuan. Khusus perempuan begitu apa bagaimana? Yang boleh sholat di Masjid Al-Aqsa ini? Ini sebenarnya, itu yang hanya namanya Masjid Al-Aqsa. Tapi kalau untuk khusus Al-Aqsa, saya sudah mencari informasi yang benar. Tapi karena saya belum bisa pergi ke sana. Belum lihat siapa yang benar-benar masuk atau salah di Masjid Al-Aqsa. Tapi kalau di Masjid yang lain, saya lihat semua bisa salah di sana. Ya. Sekarang, ini ada pertanyaan yang penting. Kita lihat kubah As-Aqsa. Tapi, apakah hanya kubah As-Aqsa ada di Masjid Al-Aqsa? Mungkin bukan hanya kubah As-Aqsa ya. Karena masjidnya juga banyak. Jadi kemungkinan kubahnya juga banyak ya. Tapi, coba kita tahu. Tahu lagi ya untuk fakta-fakta Masjid Al-Aqsa yang sempat menarik ya. Ya, sebenarnya ada empat belas kubah. Empat belas kubah. Kubah. Kubah yang sangat terkenal. Kubah As-Aqsa. Ini yang warnanya gold di atas seperti itu. Ini yang sangat terkenal. Ini karena di atas musallah dan besar. Di masjid Al-Aqsa. Dan biasanya kubah ini di... Biasanya ketika orang sana pergi ke masjid Al-Aqsa masuk, Mungkin ini yang di depan mereka langsung. Ya, kubah As-Sahra. Kemudian ada kubah As-Silsilah. As-Silsilah. Yang siflah kubah As-Sahra. Oke. Kemudian ada di sini yang kiri, ada kubah Mi'raj. Yang ini ya, yang kecil ini ya. Yang lebih kecil. Juga siflah di antara kubah As-Sahra. Ada kubah Mi'raj. Oke. Kemudian ada kubah Al-Nahawiyah. Ini yang putih yang di sana. Sampai sekarang setiap kubah yang kita lihat di antara kubah As-Sahra. Tapi karena kubah As-Sahra yang besar di antara semua mungkin tidak terlihat. Tidak terlihat. Tidak terlihat besar. Atau mungkin orang, biasanya orang yang pergi di sana, Itu masalah mereka. Mereka tidak fokus di kubah yang di sini. Mereka hanya fokus di kubah As-Sahra untuk foto. Karena ikonik mungkin ya. Iya. Terus membuat orang yang di dunia bingung. Demikian ini misalnya, apa benar ini ada kubah lain? Oh ternyata ada. Iya. Kemudian. Ada kubah Musa. Yang di sini yang kiri. Ini kubah Nabi Musa. Atau kubah Musa. Dan kubah Sulaiman. Ya. Kubah Sulaiman dan kubah Musa. Ini kubah lain di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Kemudian yang kiri ini ada kubah Al-Nabi. Atau Nabi. Yang di sini masih ada di. Dekat kubah Sakra ada kubah Nabi. Kemudian kubah yang pertama yang di sini. Yang kiri. Yang ada yang pertama di depan kita adalah kubah Al-Arwah. Apa artinya Al-Arwah? Kubah. Spirit. Roh. Jawa. Ini namanya kubah Al-Arwah. Kemudian ada kubah Al-Khudur. Atau Kudur. Yang di sini itu kubah lagi. Kemudian kubah Yusuf. Kubah Yusuf. Ya. Kubah Yusuf. Atau kubah Nabi Yusuf. Yang terkenal. Kemudian ada kubah lagi. Namanya kubah Yusuf Aga. Kenapa ada Yusuf Aga. Kenapa ada dulu Yusuf. Dan ini Yusuf Aga. Pertanyaan penting ya. Iya pertanyaan penting kenapa. Ya sebenarnya yang pertama tentang Yusuf yang Nabi. Oke. Nabi Yusuf. Tapi yang di sini. Itu dari dalam sejarah. Kali Sultan Uthman. Ada Yusuf Aga. Itu nama tokoh. Nama mungkin seseorang. Yang misalnya mungkin dia khalifah waktu ini. Tapi itu karena biasanya yang terkenal di Yusuf Aga itu. Di biasanya di Shurusa di apa di zaman khalifah Uthman. Yang dari Turki waktu Amerika masih di Palestina. Kemudian ada kubah Ishaq. Kubah Oshak Nabi. Oshak itu yang suka atau mencintai Nabi. Oshak Nabi. Kemudian ada yang. Yang kita lihat di kiri ini. Yang sudah terlihat juga tua kubah ini. Ada kubah Sheikh Al-Khalili. Al-Khalili. Ya. Kemudian kubah Nabi Isa. Ya. Berarti kita sudah lihat empat belas kubah ada di Masjid Al-Aqsa. Kemudian. Berapa manara ada di Masjid Al-Aqsa? Hanya empat. Empat manara. Ya. Yang pertama. Ada manara Al-Maghurba. Atau dalam bahasa Indonesia tersebut makannya Manggarba. Itu manara Al-Maghurba sudah dibangun pada tahun 1278 miladi. Itu kalau menara di Palestina ada kayak toanya juga gitu enggak kayak di Indonesia? Gimana? Kayak pengeras suara itu. Dari sini. Biasanya semuanya satu suara. Karena pasti mereka satu mikrofon misalnya ketika bersuara maksudnya di dalam masjid ini. Yang saya tahu biasanya mereka bersatu suara bersama kalau misalnya ada suara azan. Mungkin semuanya karena ada hanya satu muadhin yang bisa satu azan di Masjid Al-Aqsa bukan banyak azan di setiap masjid. Karena itu semuanya sebagai masjid tapi sebagai musallah misalnya di Masjid Al-Aqsa. Semuanya menikuti satu suara azan karena satu imam, satu khatiib juga. Waktu salat jemaat satu khatiib, satu imam. Tidak semuanya, maksudnya bukan karena semuanya masjid lain atau musallah di artinya harus ada khatiib lain. Enggak, semuanya satu aja. Tapi terserah misalnya yang mau salat di mana, ikut misalnya di mana. Itu tempat terserah untuk pilihan dari yang mana. Tapi ini terlitak di sudut barat daya Masjid Al-Aqsa. Sudut barat daya. Ya, Masjid Al-Aqsa. Ya, itu yang namanya Manara Al-Majarabah yang terlihat di sini. Sudut barat daya. Oke. Seperti itu. Kemudian ada Manara Al-Ghwanma. Oh, Al-Ghwanma. Ya, sebenarnya kami bilang di dalam bahasa Arab Ma'adana. Tentang Ma'adana. Medana atau Ma'adana yang sangat tinggi biasanya. Ya, itu yang membuat... Apa gambar Masjid lebih menarik. Tapi banyak Masjid biasanya pasti harus ada Manara seperti itu. Ya, ini Manara yang kedua, Al-Majarabah yang sudah dibangun pada tahun 12-1997 sampai... Atau di antara tahun sampai 12-1998. Artinya kita lihat semuanya di tahun berbeda. Artinya kompleks Masjid Al-Aqsa sudah tidak di dalam satu kali dibangun. Atau kubah yang lain jaga. Semuanya sudah ada, apa namanya, sejarah berbeda, berbeda, berbeda. Atau kubah atau manara ini. Ya, jadi ini manara bab Al-Ghwanma. Kita akan lihat kenapa nanti. Kemudian, Manara ketiga adalah manara bab Al-Selsela. Atau bab Al-Selsela. Atau, artinya, bab lagi. Kita menemukan bab lagi. Nanti kita akan tahu kenapa. Sudah dibangun pada tahun 13-29 miladi. Setelah Manara Al-Majar. Setelah berapa tahun? Setelah puluhan tahun. Tahun-tahun. Ya, artinya bukan di satu kali. Bukan di satu periode pembangunan ya. Ya, betul. Jadi, terlitak di perpatasan barat Masjid Al-Aqsa. Ini, apa namanya, Manara bab Al-Selsela. Sibilah, dimana lagi? Sibilah utara bab Al-Selsela. Al-Selsela. Ya. Kemudian, ini ada manarat yang terakhir. Manarat bab Al-Aspat. Atau, manarat pintu Al-Aspat. Tapi, itu yang langsung artinya. Dalam bahasa Arab Manara Bab Al-Aspat, yang dibangun pada tahun 13-67 miladi. terlitak di sisi utara Masjid Al-Aqsa. Dan, berkati antara bab Al-Aspat dan bab Heta. Di antara dua bab, berarti. Ya. Kemudian, ini informasi juga yang sangat penting. Kita akan lihat berapa pintu ada di Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Misalnya, ketika saya bertanya teman-teman saya, kalau kamu mau pergi ke Masjid Al-Aqsa, mau masuk di pintu yang mana? Dia bilang, oh, biasanya satu pintu. Mereka berfikir, misalnya, Masjid hanya satu pintu. Tapi, di Masjid Al-Aqsa tidak ada banyak pintu. Bukan hanya satu pintu. Misalnya, kita lihat, masih ada pintu yang sudah masih dibuka. Ada pintu yang sudah ditutup. Misalnya, yang pertama, pintu atau bab yang masih dibuka. Ini yang ada tiga pintu yang terlitak di dinding utara Masjid Al-Aqsa. Di dinding utara Masjid Al-Aqsa. Ini ada pintu Al-Aspat. Yang kita lihat, ada menara yang di dekat pintu Al-Aspat. Ada juga bab Hitta. Yang tadi ya? Iya. Yang dekat menara yang terakhir tadi ya? Iya, itu yang pintu Al-Aspat ini. Yang dekat menara yang terakhir. Yang dekat menara asilsilah. Kemudian, ada bab Hitta di sini. Dan setelah bab Hitta, ada bab Al-Aqsa. Ini tiga pintu yang ada di dinding utara Masjid Al-Aqsa. Jadi, itu dari satu dinding, itu banyak ada tiga pintu. Jadi, kita bisa masuk di salah satu pintunya, semuanya masuk ke dalam. Semuanya akan masuk di dalam. Misalnya, setiap pintu, misalnya nanti kalau kita lihat di arah yang lain, setiap pintu akan masuk di arah lain. Tapi di dalam Masjid Al-Aqsa akhirnya. Karena itu sangat luas. Ya, satu pintu tidak cukup. Nanti akan ramai. Iya, ramai ya. Berdesak-desakan ya. Iya, kemudian, pintu yang terlitak di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Di dinding barat. Ini yang di dinding barat. Ada bab Al-Magharba. Yang bab Al-Magharba. Kemudian, bab Al-Ghawanma. Ada berarti yang bab Al-Magharba yang sudah luas di sini. Bab Al-Magharba. Dan bab Al-Nagharba. Ini dari barat. Semuanya, tiga-tiganya. Ini pintu dari barat. Dari dinding yang barat. Oh, dinding yang barat. Yang barat di Masjid Al-Aqsa. Tapi, semuanya tidak dekat bersama. Maksudnya ada berapa... Maksudnya jauh dari bersama. Bukan dekat. Karena supaya ketika orang-orang mau masuk, mungkin itu akan lebih mudah untuk masuk. Tidak akan ramai di sepatutnya. Ada beberapa titik yang bisa untuk masuk gitu ya. Kemudian, ada pintu atau bab lain yang terlitak di dinding barat Masjid Al-Aqsa. Yang pertama, bab Al-Hadid. Ini yang pertama. Kemudian, bab Al-Maghara. Yang pertama, bab Al-Adab, bab Al-Hadid. Ada bab Al-Maghara. Itu keduaannya, yang ada di masjid Al-Aqsa. Kemudian, Bintu lagi masih ada di dinding juga barat Masjid Al-Aqsa. Itu sebutnya. Masih ada, apa namanya, bab Katanin sama bab Al-Silsila. Itu masih sampai sekarang semua di satu dinding sampai sekarang. Itu di dinding yang barat Masjid Al-Aqsa. Itu semuanya jauh bersama juga. Maksudnya, yang seperti tadi tidak dikat bersama. Kemudian, kita lihat yang sebelah ini, dinding yang ada di Masjid Al-Aqsa. Ini ada beberapa pintu lagi, tapi sudah ditutup. Oh, ya, ya. Ini kelihatan ya, ada kayak bangunannya. Ya, ada banyak syarikat. Kenapa semuanya ada syarikat berbeda? Kenapa misalnya ditutup? Karena syarikatnya berbeda-beda. Misalnya, yang pertama ada bab Al-Silsila. Sudah ditutup. Ada bab Al-Muzdawaj. Karena sepertinya dua pintu bersama itu, ya itu sudah ditutup. Ada bab Al-Mufraat yang sendiri ditutup. Ya, bab Al-Rahma, sudah ditutup. Tapi, apa yang sama ada di tutup? Misalnya, ada juga bab Al-Jenaiz. Jadi, bab Al-Jenaiz itu seperti jenaiz. Jemak. Maksudnya, bahannya. Tapi, ada pintu yang sudah ditutup. Waktu di Masjid Al-Aqsa, dia sudah tutup beberapa pintu supaya lebih keamanan di Masjid Al-Aqsa. Karena pintunya ketika terbuka itu akan tidak aman di Masjid Al-Aqsa. Karena misalnya arahnya atau jalannya bahaya di Masjid Al-Aqsa dari misalnya musuh atau lainnya. Mudah untuk masuk dan ada beberapa pintu ditutup karena misalnya penjajahan esat sudah tutup misalnya pintu ini. Misalnya beberapa pintu karena mereka punya beberapa alasan tentang misalnya Haikal Suleman dan lainnya tentang pintu ini. Jadi mereka sudah tutup pintu yang kita sudah bilang pada saat ini. Kemudian kita sekarang akan membahas tentang beberapa fakta unik tentang Masjid Al-Aqsa di Palestina. Tadi setelah kita bahas tentang bangunannya yang ternyata luar biasa sekali kita sekarang menuju ke fakta unik yang lain. Ya tapi bangunannya yang sudah tadi kita membahas itu bukan semua di kompleks Masjid Al-Aqsa. Masih ada bangunan lain. Misalnya saya tahu ada sekolah, ada perpustakaan, ada lainnya. Masih ada di, ada juga kantor untuk memufti Palestina. Mufti Palestina dan ada beberapa kantor lain misalnya ya tentang untuk khatib Masjid Al-Aqsa dan lainnya. Ya itu semuanya ada di dalam Masjid Al-Aqsa. Itu karena kompleks ini besar. Karena kita lihat kenapa kubat asakhra ini misalnya salah satu gambar ini langsung. Masuk misalnya disini yang sangat menarik untuk misalnya yang lihat di dunia. Karena itu orang di dunia yang lebih fokus. Ambil foto disini. Ya sekarang kita tentang fakta. Yang pertama fakta unik yang tentang Masjid Al-Aqsa. Yang pertama. Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu setu suci. Ya misalnya, setiap muslim di Anjurkan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya yang terkenal. Terkenal, terkenal. Masjid adalah terkenal. Masjid Al-Aqsa bercerita pada masjid Al-Aqsa. Terkenal, adonan dalam masjid Al-Aqsa, dan ada di dunia terkenal di dunia di dunia. Kemudian, di dunia di dunia di dunia, dan di dunia di dunia. Masjid Al-Aqsa sebagai sebagai dan saya, dan isra, dan mengarak. Dari waktu Israwa Mi'araj Nabi Muhammad dalam sejarah Islam ini Waktu Nabi Muhammad sudah asra Dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa Padahal Sengat Jau Tapi sudah naik Al-Burak Kampai Masjid Al-Aqsa di Sato Malam Kemudian Ini informasi yang setiap umat Islam Masjid Al-Aqsa adalah kiblat yang pertama Dalam melaksanakan salat sebelum berkiblat ke Ka'bah Kemudian di dalam fakta Masjid Al-Aqsa Apakah sudah pernah mendengar Masjid Al-Aqsa di gemba dan dihancurkan? Belum pernah ya kalau saya Karena itu dan banyak orang yang tidak tahu Masjid Al-Aqsa tidak tahu tentang gemba Masjid Al-Aqsa Tapi Masjid Al-Aqsa sudah pernah di gemba bumi Kemudian sudah dihancurkan Sudah dibangun lagi misalnya seperti ini Diruntuhkan ya berarti ya? Iya betul dan sudah dibangun lagi Karena itu gemba biasanya di luar tangan manusia Sudah terjadi ada beberapa kali Kita akan lihat beberapa gemba yang sudah pernah di Masjid Al-Aqsa Oke jadi Masjid Al-Aqsa sudah Berarti itu ketika gemba Kemudian ada beberapa runtuh Diruntuhkan sekalian terus dibangun bagus gitu? Dibangun lagi Misalnya dibangun lagi Karena ada tempat wisata di Palestina Saya di Amerika Bunya gambar-gambar tentang Masjid Al-Aqsa Bagaimana zaman dulu, bagaimana sekarang? Maksudnya yang zaman dulu Ada misalnya terutama kubat sakhra warnanya berbeda sama sekarang Sudah itu di perbaiki Sudah di renovasi lagi Bukan seperti yang zaman dulu Karena waktu pasti alat yang dibakai zaman dulu Berbeda sama sekarang Sekarang teknologi yang membuat Lebih bagus juga Sudah ada di Masjid Al-Aqsa di dalam sejarah Bada tahun Tujur Atus Inpat imam Masjid Al-Aqsa di Hanshur Kan karena ada gemba Sudah Sudah dibangun lagi Bada zaman khalifah Al-Abbas Bada khalifah Al-Abbas Al-Mansur Sudah dibangun lagi Bada zaman khalifah Al-Abbas Al-Mansur Kemudian Ini gemba yang pertama Kemudian gemba yang kedua Setelah sekitar empat puluhan Atau tiga puluhan tahun Ada gemba Apa namanya Dikempangkan Lagi oleh penggantinya Al-Mahdi Ya itu Itu sebelum gemba Ini masih Apa namanya Diperbaiki lagi maksudnya Setelah itu Setelah berapa tahun ini Pada tahun Seribu Tiga puluh tiga Di lantak gemba lagi Di Masjid Al-Aqsa Dan Menghancurkan Sebagai masjid Kemudian Pada tahun Sembilan puluh Dua Tujuh Ada gemba lagi Gemba lain Di Masjid Al-Aqsa Atau di Jerusalem Maksudnya Terus Menyambarkan Kruhsakan Bisar Tidak dihancurannya Kruhsakan Bisar Pada Masjid Al-Aqsa Tapi kemudian Sudah dibangun lagi Oleh diwan Islam Tertinggi di Palestina Waktunya Sudah dibangun lagi Kemudian Fakta Tentang Sejarah Masjid Al-Aqsa Tidak ada Tidak ada juga Banyak orang Yang tahu Sejarah ini Pada tahun Sembilan puluh Enam sembilan 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 belas Maaf Sembilan belas Enam puluh sembilan Seseorang Seseorang Asal Australia Sudah membakar Masjid Al-Aqsa Kemudian Dia sudah Dia sudah Orang Sesuatu ini Sudah pernah Diadili Di pengadilan Israel Namun Dia sudah bisa Dibetaskan Karena Alasannya Memiliki Gangguan Kejiwaan Atau Gila Masjid Al-Aqsa Kemudian Selju Ini ada Propaganda Dari Masjid Al-Aqsa Bada Hujan Dengene Waktu ada Selju Tengke Masjid Al-Aqsa Misalnya Setiab Tahun Ini Bagaimana Aktivitas Orang Palestina Dari Anak Ketchil Attau Yang Lain Ya Kadik Amirika Sang Sinang Di Masjid Al-Aqsa Karna Ada Selju Kemudian Ada Aktivitas Lain Attau Aktivitas Masjid Al-Aqsa Di Masjid Al-Aqsa Itu Pasti Setiab Tahun Akhirnya Ada Informasi Yang Sangat Penting Di Masjid Al-Aqsa Ada Misalnya Beratah Kelombok Yang Namanya Murabutin Apakah Murabutin Itu Orang Muslim Dari Al-Qudus Dari Jerusalem Al-Qudus Artinya Jerusalem Ya Bukan Kota Kudus Yang Di Indonesia Tapi Namanya sana Ya Mereka Disana Untuk Menjaga Kompleks Masjid Al-Aqsa Seperti Security Oke Ya Tapi Mereka Yang Sebagai Ada yang Volunteer Misalnya Mereka Untuk Komunitas Untuk Menjaga Masjid Al-Aqsa Misalnya Dengan Gajah Perani Menjaga Qiblat Pertama Umat Islam Itu Biasanya Mereka Misalnya Anak Pemuda Ada Perempuan Juga Ada Misalnya Orang tua Juga Di Paris Tapi Yang Lebih Banyak Biasanya Anak Pemuda Mereka Sering Ada Di Masjid Al-Aqsa Itu Harus Namanya Murabutin Masjid Al-Aqsa Untuk Menjaga Dari Apapun Yang Terjadi Di Masjid Al-Aqsa Sampai Sekarang Itu Pasti Itu Karena Dimanapun Sekarang Seharusnya Ada Orang Yang Bisa Menjaga Dan Di Masjid Al-Aqsa Ada Orang Yang Menjaga Masjid Al-Aqsa Juga Ini Kami Biasanya Yakin Apapun Terjadi Di Masjid Al-Aqsa Kikrasa An Atau Apapun Kamis Lalu Bilang Del Bayti Rabbun Yahmi Artinya Masjid Al-Aqsa Di Jaga Dan Di Lindungi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kita Lihat Masjid Al-Aqsa Pernah Digempah Dibakar Di lainnya Tapi Masjid Berdiri Ya Karena Tuhan Pasti Melindungi Masjid Al-Aqsa Karena Ini Masjid Dan Kebelat Umat Islam Yang Pertama Oke Oke Baik Berarti Dari Ciladar Semuanya Pasti Apa Namanya Merasa Tercengang Karena Mungkin Kebanyakan Orang Termasuk Saya Itu Menganggap Kalau Masjid Al-Aqsa Itu Satu Masjid Dimana Kalau Kebiasaan Apalagi Di Indonesia Kalau Di Indonesia Kebanyakan Masjid Sudah Satu Bangunan Meskipun Besar Tapi Satu Bangunan Tapi Ternyata Masjid Al-Aqsa Terdiri Dari Beberapa Masjid Beberapa Musola Beberapa Kubah Dan Pintnya Juga Banyak Jadi Sebenarnya Mungkin Ada yang Bertanya Sebenarnya Yang Satu Masjid Al-Aqsa Sebenarnya Ada Atau Itu Berupa Kompleks Itu Yang Dimaksud Masjid Al-Aqsa Biasanya Yang Di Masjid Al-Aqsa Itu Hanya Kompleks Itu Namanya Semua Kompleks Masjid Al-Aqsa Tapi Di Dunia Ini Atau Di Palestina Juga Ada Banyak Orang Misalnya Waktu Saya Dulu Waktu Saya Anak Kecil Saya Berpikir Masjid Al-Aqsa Jadi Bangunan Masjid Al-Aqsa Itu Kompleks Yang Luas Ini Semuanya Masjid Al-Aqsa Bukan Hanya Salah Satu Bangunan Di Masjid Al-Aqsa Berarti Kalau Kita Mau Bilang Sesuatu Lain Masjid Al-Aqsa Itu Yang Sudah Kita Sampaikan Bagaimana Namanya Musallah Masjid Atau Manara Atau Lainnya Masjid Al-Aqsa Sekompleks Besar Kompleks Yang Besar Yang Namanya Semua Masjid Al-Aqsa Bukan Hanya Satu Bangunan Masjid Al-Aqsa Itu Bukan Ya Tapi Yang Membuat Fikiran Kenapa Salah Di Dunia Bata Saat Ini Biasanya Ketika Ada Orang Misalnya Yang Terkenal Atau Mau Bicara Atau Bersentas Tentang Masjid Al-Aqsa Mereka Mempresentasikan Tentang Kubat As-Sahra Atau Misalnya Yang Buat Background Di Belakannya Kubat As-Sahra Terus Itu Membuat Atau Menggambarkan Dalam Fikiran Manusia Masjid Al-Aqsa Itu Adalah Kubat As-Sahra Seolah-olah Masjid Al-Aqsa Adalah Kompleks Yang Besar Jadi Begitu Ciladers Semuanya Harus Sangat Bersyukur Bisa Hadir Dan Melihat Untuk Episode Kita Kali Ini Karena Akhirnya Tercerahkan Bahwa Masjid Al-Aqsa Itu Bukan Hanya Satu Masjid Tapi Itu Sebuah Kompleks Yang Besar Dimana Di Dalamnya Itu Bukan Hanya Satu Masjid Aja Dan Di Itu Kabarnya Ada Perpustakaan Atau Bangunan Yang Berfungsi Untuk Solat Ya Ada Di Masjid Al-Aqsa Ada Sekolah Di Kompleks Ini Ada Perpustakaan Dan Lain Jadi Masjid Al-Aqsa Sekali Lagi Ini Sebuah Kompleks Yang Besar Semoga Kapan Kapan Nanti Ciladrus Ada Yang Bisa Berziarah Berkunjung Masjid Al-Aqsa Tapi Mungkin Ada Yang Bertanya Juga Untuk Orang Umum Atau Mungkin Orang Luar Negeri Itu Sebenarnya Boleh Nggak Untuk Berkunjung Masjid Al-Aqsa Atau Itu Sebuah Bangunan Yang Sakral Jadi Hanya Bisa Melihat Di Bagian Mananya Saja Atau Semuanya Bisa Kita Eksplor Ketika Kita Berkunjung Masjid Al-Aqsa Maksudnya Ini Untuk Misalnya Ziarah Dan Salah Di Masjid Al-Aqsa Berkunjung Kesana Pasti Pasti Mereka Bisa Karena Masjid Al-Aqsa Untuk Umat Islam Di Seluruh Dunia Bukan Sampai Sekarang Juga Tidak Ada Batasan Tidak Ada Batasan Tapi Batasannya Yang pada Saat Ini Karena Masalahnya Di Dalam Politik Yang terjadi Di Palestina Dan Konflik Yang Lain Ada Di Palestina Ini Masalah Ini Tapi Pagi Palestina Atau Pagi Orang Umat Islam Masjid Al-Aqsa Hak Untuk Semua Umat Islam Untuk Berziyarat Dan Salat Di Masjid Al-Aqsa Tidak Ada Masalah Pun Sama Orang Palestina Atau Sama Juga Di Dalam Agama Islam Karena Itu Hak Umat Islam Itu Situ Suci Yang dimiliki Oleh Umat Islam Iya Oke Baik Itu Ciladrus Jadi Bagi Ciladrus Yang Mungkin Setelah Mengikuti Episode Kita Kali Ini Kemudian Termotivasi Atau Penasaran Ingin Berkunjung Kesana Itu Boleh Banget Berarti Bisa Berkunjung Kesana Kemudian Lagi Ada Pertanyaan Lagi Itu Kan Kalau Masjid Kompleks Masjid Al-Aqsa Itu Kan Banyak Outdoor Nya Juga Dalam Kompleks Itu Kan Gak Cuma Bangunan Tertutup Ada Outdoor Nya Juga Itu Sebenarnya Hanya Untuk Kita Lalu Lalang Jalan Atau Mungkin Bisa Untuk Belajar Atau Kumpul Berdiskusi Biasanya Gimana Santai Aja Duduk Disitu Boleh Buka Puasa Buka Puasa Bersama Biasanya Disana Ada Orang Belajar Ada Kemarin Tahun Kemarin Saya Lihat Foto Itu Di Bulan Di bulan Ramadhan Yang Kemarin Di Akhir Aprile Dan Di Awal Maik Sese Orang Masy Dari Yang Merhabit Masjid Aqsa Bada Hal Dia Menunggu Mesanya Kerana Lalu Ada Apap Adi Sana Menunggu Lalu Sadan Belajar Ada Bawa Buka Nya Belajar Itu Santai Aja Saya Lihat Ada Orang Yang Tidur Disana Saya Sangat Merasa Yaman Katika Lihat Foto Orang Sangat Tidur Di Lantai Masjid Aqsa Dan Merasa Yaman Itu Terserah Mau Masjid Tidak Apa-apa Mau Jalan Jalan Disana Tidak Apa-apa Foto Tidak Apa-apa Itu Ya Karena Masjid Luas Bisa Melakukan Apa Saja Tapi Yang Biasanya Merabetin Perempuan Masjid Aqsa Yang Biasanya Memasak Disana Yang Lebih Terkenal Al-maklubah Makhlubah Biasanya Banyak Gambar Waktu Dia Buka Sangat Besar Biasanya Banyak Pilihan Jenis Itu Pas Ramadhan Gitu Kapan Saja Tidak Harus Ramadhan Tapi Di Ramadhan Aktivitas Banyak Keluarga Bersama Buka Puasa Bisa Bawa Makan Buka Di Sana Tidak Apa-apa Kalau Disini Mungkin Macam Kayak Alun-alun Gitu Bisa Alun-alun Lerian sekali Ini saya juga ikut Excited Membahas tentang Masjidil Aqsa Kemudian Ada satu pertanyaan Lagi Banyak Juga Artikel-artikel Yang menuliskan Kalau Beberapa Makam Nabi Ada di Kompleks Masjidil Aqsa Atau Tentang Makam Nabi Makam Nabi Sulaiman Itu ada Di Jerusalem Tapi Di Kompleks Masjidil Aqsa Yang saya tahu Tidak ada Di Kompleks Masjidil Aqsa Tapi Mungkin Dikat Masjidil Aqsa Oke Jadi begitu ya Jadi untuk Faktanya Seperti itu Kemudian Ini juga ada Pertanyaan nih Ustaz Kalau Untuk Masjidil Aqsa Sendiri Kalau Apa Namanya Dari Orang Umum Kemudian Masuk Masjidil Aqsa Biasanya nih Kalau Masjid-masjid Di Indonesia Itu kan ada Tempat Wudunya Ada Kamar Mandinya Semacam Itu Apakah Di setiap Masjid Dan Musyola Itu Ada Fasilitasnya Itu Atau Jauh Ada Kompleksnya Sendiri Untuk Untuk Wudu Dan lain-lainnya Itu Pasti Pasti Juga Sama Ada Di Masjid Laqsa Bukan Sato Tempat Wudu Attau Kamar Mandi Di Semuanya Pasti Ada Tempat Wudu Attau Kamar Mandi Karena Kalau Di Sato Mungkin Jauh Jauh Untuk Berge Jauh Saya Di Sekarang Jauh Dari Mungkin Jauh Sampai Ma Sampai Musalla Attau Masjid Apalagi Masjid Laqsa Karena Lua Sikali Dan Bicara Susa Untuk Membuat Hanya Satu Tempat Untuk Wudu Bersama Biasanya Ratusan Ribu Orang Misalnya 200 ribu Atau Lebih Orang Terutama Hari Jumat Masuk Untuk Masjid Laqsa Itu Banyak Sekali Ramai Luar biasa Sekali Cila Dersi Tentang Masjid Laqsa Oke Begitu Cila Dersi Jadi Memang Banyak Sekali Ini Kalau Dari Saya Sendiri Ternyata Ini Banyak Tercerahkan Tentang Bayangan Apa Namanya Umat Islam Khususnya Kalau Menurut Saya Di Indonesia Pasti Kalau Masjid Itu Ya Enggak Sebegitu Kadang Kalau Mikir Di Google Yang Kubah Sahro Tadi Masjid Laqsa Sekotak Menarik Cuma Kelihatannya Kalau Masjid Haram Itu Semacamnya Kayak Enggak Berkubah Berkubah Banyak Ternyata Kalau Masjid Laqsa Seperti Itu Fakta Yang Luar Biasa Tentang Masjid Laqsa Terima Kasih Sekali Untuk Ustadz Sibir Semoga Nanti Kapan Kapan Ustadz Sibir Pas Di Palestina Bisa Kabar Sama Kita Berangkat Nanti Ada Cilarus Yang Mau Main Bisa Kontak Ustadz Sibir Biar Bisa Enak Itu Terima kasih Sekali Sibir Untuk Sharing Pada Episode Kali Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Memberikan Fakta Baru Untuk Kita Selamat Berpuasa Bagi Teman Cilar Semuanya Di Luar Sana Dan See you Di Sibir